Jalur sepeda adalah pengguna road bike yang memang tidak bisa pelan dia harus kencang. Makanya saya sarankan dari dulu kalau mau kencang silahkan di velodrome di Rawamangun itu atau di luar kota Jakarta yang lalu lintasnya tidak ada. Mereka tidak mengganggu ketika satu jalur tapi mereka bisa berjajar 3-4 baris sehingga memakan satu ruas jalan dan itu berbahaya buat pengguna. Pak Agus menurut Anda apabila agar kemudian jahur sepeda seperti ini tidak menimbulkan seolah-olah menciptakan adanya diskriminasi antar para pengguna jalan ini seharusnya seperti apa sih? Yang tidak ada diskriminasi di negara yang beradab itu jalur sepeda ada dan memang dipakai untuk transportasi, jalur transportasi nah di luar negeri, jadi Pak Kapuri tidak perlulah sudi baling mahal. Kita lihat saja di Youtube kayak di mana ada jadi itu tidak dibatasi karena kita semua sudah sadar bahwa keselamatan jalan itu nomor satu kalau dikitakan enggak bisa masuk motor ke dalam situ ya kan bisa juga diserempet dan orang jalan sepedanya pun bisa keluar jadi memang harus dibatasi karena kita menjadi bangsa yang cuek sekali yang sulit sekali diatur jadi kita harus selamatkan pas sepeda itu dengan dipisahkan sehingga ketika ada mobil nyelonong pun itu tidak langsung mengenai kurang lebih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati